Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 17 Membarengi dengan perkataannya itu, tampak Leong Tsais yang bergerak cepat sekali pedangnya beruntun telah menikam dan menusuk dengan cepat dan juga jurus yang dipergunakan begitu luar biasa Pedangnya itu berkelebat-kelebat cepat bagaikan secercah sinar parak yang bergulung-gulung di sekitar pangeran galik seperti juga seekor naga putih yang tengah mengamuk Pangeran galik sendiri sesungguhnya memiliki kepandayan yang cukup tinggi, di mana dia pun memiliki ilmu silat yang boleh diandalkannya Karena waktu Kaisar Manchu meninggal di tangan Yoko, dan pasukan tentara Mongolia telah ditarik mundur pulang ke tanah air mereka Waktu itu pangeran galik memang telah berguru pada seorang aneh yang memiliki kepandayan tinggi Namun sejauh itu nama gurunya itu tidak diketahuinya, karena guru tersebut seorang han, tidak mau memberitahukannya Namun seluruh kepandayan dan ilmu dari gurunya telah diwariskannya Kini di saat dia tengah marah seperti itu maka pangeran galik telah mengeluarkan ilmu goloknya Goloknya juga meneru-deru menyambar dasyat sekali, mengimbangi pedang Leong Tsai Siang yang bergulung-gulung sangat hebat Keduanya sama-sama mempergunakan senjata mustika, karena itu mereka dapat bertempur dengan seru, tidak ada salah seorang di antara mereka yang terdesak Malah semakin lama tampak mereka seperti tidak memperdulikan keselamatan jiwa mereka lagi Telah terkurung oleh gulungan-gulungan sinar pedang dan golok, tubuh mereka hanya berkelebat seperti bayangan belaka Sasanah yang bertempur dengan tubuhnya yang lincah, telah menghadapi beberapa orang pahlawan pengikut Tiat Suhoat Ong Tangan si gadis berkelebat-kelebat cepat dan berbahaya, karena biarpun dia mempergunakan jari terunjuknya Namun setiap totokan yang dilancarkan bisa melumpuhkan lawannya Malah jika saja totokan itu mengenai jalan darah yang mematikan tentu lawannya itu akan menemui kematian, atau sedikitnya akan bercacat Waktu itu Hek Pek Siang Set juga lebar-lebar mengawasi jalannya Galik dengan Liong Tsai Siang terancam bahaya, keduanya menolonginya Telah mementang mati mereka pertempuran antara pangeran karena jika junjungan mereka akan segera turun tangan Go Chin Talu yang menyaksikan pertempuran telah dimulai, di mana keadaan kacau seperti itu, telah melompat ke samping Tiat Suhoat Ong Hatinya pun berpikir, yang terutama sekali koksu yang harus diselamatkan dulu Tangan kanannya juga cepat sekali melingkari pinggang Tiat Suhoat Ong Dia telah berkata perlahan sekali, mari kita menyingkir koksu di mana Go Chin Talu telah menjejakan kakinya Tubuhnya mencelat ringan membawa kabur Tiat Suhoat Ong Koksu itu girang bukan main karena dia melihat Go Chin Talu memang tetap berdiri di pihaknya Bahkan sekarang tengah berusaha untuk menyelamatkan dirinya Dia yakin, Go Chin Talu tentu akan dapat membawanya pergi keluar dari istana yang menyerupai perbentangan itu Tapi Go Chin Talu belum lagi bergerak jauh baru beberapa tombak Telah berkelebat sesosok tubuh dengan gerakan yang gesit bukan main Belum lagi tubuhnya berhasil menyandak, Go Chin Talu yang ingin melarikan Tiat Suhoat Ong Di waktu itu telah berkesiuran angin pukulan yang dingin luar biasa Seperti juga selapis es dingin membungkus Go Chin Talu dan Tiat Suhoat Ong Tapi Go Chin Talu telah cepat-cepat melompat ke pinggir untuk menghindarkan diri dari pukulan itu Namun gerakannya jadi terhambat oleh pukulan tersebut Dan juga orang yang menghalanginya telah berada di hadapannya Orang itu tidak lain dari Suat Ocho HMM mendengu Suat Ocho dengan suara yang dingin Hendak dibawa lari kemana si gundul itu Suat Ocho bukan hanya mengejek Melainkan tangan kanannya telah digerakkan untuk menghantam Go Chin Talu Kemudian menyusul tangan kirinya menyambar lagi akan menghantam lebih kuat Kero menyerang Suat Ocho merupakan serangan yang mengandung tenaga inti es yang dahsyat sekali Karena itu sekujur tubuh Go Chin Talu dan Tiat Suhoat Ong telah diliputi oleh selapis suap dingin yang luar biasa Go Chin Talu yang mengetahui bahwa Suat Ocho bukan orang sembarangan Dan menyadari walaupun dia mengerahkan seluruh kepandainya tidak mungkin bisa menghadapi Suat Ocho Hanya memikirkan Kero untuk meloloskan diri Karena diserang dahsyat seperti itu oleh Suat Ocho Dan dalam keadaan terdesak dengan membawa-bawa Tiat Suhoat Ong yang membuat gerakan Go Chin Talu kurang begitu lewasa Dia berusaha untuk menyingkir ke pinggir kiri kemudian menjejakan kakinya pula Untuk melarikan diri lagi Melihat orang ingin menyingkir Suat Ocho tertawa dingin Katanya, jangan harap kau bisa angkat kaki senakmu begitu saja Tinggalkan si gundul itu dan tangan kanannya telah bergerak cepat sekali Kembali segumpal luap dingin yang menusuk tulang menyambar lagi ke arah Go Chin Talu Tiat Suhoat Ong tengah terluka di dalam Walaupun dia telah berhasil membuka jalan darahnya yang semula membeku itu Toh dia tidak bisa memergunakan sobotnya lagi Karenanya, begitu Go Chin Talu diserang beruntun dengan pukulan tenaga inti es dari Suat Ocho Tiat Suhoat Ong dalam gendongan Go Chin Talu jadi mengigil keras sekali karena dia merasakan hawa yang dingin melebih es itu bagaikan menyusup ke dalam tulang sum-sumnya Membuat tubuhnya mengigil dan giginya berceratukan menahan hawa dingin yang meliputi sekujir tubuhnya Tiat Suhoat Ong juga menyadari, jika keadaan seperti ini berlangsung terus, miscaya akan menyebabkan dia terluka di dalam lagi Berarti dia akan mengalami luka yang tidak keringan dan kemungkinan besar akan membuat dirinya jadi bercacat Tapi Go Chin Talu memang tidak berdaya untuk cepat-cepat menyingkirkan Tiat Suhoat Ong dari tempat tersebut Terlebih lagi memang Suat Ocho, tokoh rimba perselatan yang lihai luar biasa itu tidak mau melepaskannya dan telah melancarkan pukulannya berulang kali Sehingga hawa dingin itu semakin tebal dan juga semakin mengigilkan tubuh Go Chin Talu sendiri telah mengigil menahan dingin dan ia masih berusaha untuk bertahan agar dirinya tidak rubuh karena hawa dingin itu Suat Ocho memang tidak ingin membiarkan Tiat Suhoat Ong dibawa pergi Go Chin Talu Karena dia telah menyerang terus dengan pukulan inti esnya itu Tinggalkan si gundul Kau boleh angkat kaki bentak Suat Ocho dengan suara yang dingin Waktu itu Go Chin Talu, yang sesungguhnya memiliki kepandayan yang tinggi, tengah memutar rotak untuk mencari jalan meloloskan diri Jika menghadapi jago-jago biasa, tentu Go Chin Talu tidak memperoleh kesulitan Cuma saja, sekarang justru yang merintanginya adalah Suat Ocho, seorang tokoh rimba perselatan yang memiliki kepandayan yang luar biasa dan sulit diukur tingkatannya Dengan dekat, akhirnya Go Chin Talu mempergunakan tangan kiri untuk menyerang kepada Suat Ocho Dia bermaksud begitu Suat Ocho mundur menghindarkan pukulannya itu Dia ingin mempergunakan kesempatan itu untuk berusaha melarikan diri lagi Namun yang membuat Go Chin Talu jadi kaget bukan main Di saat itu tampak pukulannya seperti lenyap tidak berbekas dan tidak memberikan hasil apa-apa Malah Suat Ocho telah menyerang lagi dengan tangan kanannya Segumpal hawa sangat dingin menerjang ke diri Go Chin Talu dan Tia Tsu Ho Ato Go Chin Talu mengeluh, dia berusaha membuang diri bergulingan di tanah bersama Tia Tsu Ho Ato Suat Ocho tertawa-tawar, katanya dengan dingin Hem, mengapa engkau tetap hendak melarikan si gundul? Tinggalkan dia dan engkau boleh pergi dari sini Tapi Go Chin Talu yang telah bergulingan di lantai Tetap merangkul Tia Tsu Ho Ato Yang dipeluknya kuat sekali Kemudian mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua tangannya Tahu-tahu dia melontarkan tubuh Tia Tsu Ho Ato Sejauh empat tombak lebih sambil katanya Menyingkirlah lebih dulu kok Suwalaupun tubuh Tia Tsu Ho Ato Tinggi besar Namun dia telah berhasil dilontarkan begitu jauh Membuktikan tenaga dalam Go Chin Talu memang tidak lemah Tia Tsu Ho Ato Sendiri walaupun dalam keadaan terluka Namun masih bisa turun di tanah tanpa terbanting Sebagai seorang yang licik dan cerdik Tentu saja Tia Tsu Ho Ato Tung pun kenal bahaya Begitu kedua kakinya menyentuh tanah Segera dia menjejakan lagi Dua kakinya ya Tubuhnya telah melompat sejauh dua tombak lebih Dia berusaha untuk melarikan diri Suwala Tsu tidak memperdulikan Go Chin Talu Tahu-tahu tubuhnya telah berkelebatan dan berdiri di hadapan koksu itu Kemudian katanya dengan tawar Kau hendak menyingkir kemana Muka Tia Tsu Ho Ato Berubah Merah Padam Dia telah menatap Suwala Tsu dengan bola metel Terpentang lebar-lebar mendelik pada Suwala Tsu Jika kau ingin membunuhku, bunuhlah Aku tak takut Lakukanlah, jangan menghinaku terlebih jauh keras sekali Suara Tia Tsu Ho Ato Suwala Tsu tertawa mengejek Hem, jika memang engkau berani untuk menerima kematian Tentu sejak tadi tidak ada niatan untuk melarikan diri Baik, baik Jika memang engkau meminta aku mengirimu menghadap kegiam loong Aku tentu tidak akan mengecewakanmu Aku akan meluluskan keinginanmu itu Dan setelah berkata begitu Suwala Tsu menggerakkan kedua tangannya Yang siap akan dihantamkan kepada Tia Tsu Ho Ato Sedangkan Tia Tsu Ho Ato Telah mengawasi dengan hati mengeluh Karena dia yakin dirinya segera akan terbinasa Begitu Hawa Inties dari Suwala Tsu menerjang dirinya Tentu tubuhnya akan membeku dan dia menemui kematian Namun dia tidak memiliki jalan lain untuk meloloskan diri Untuk memberikan perlawanan pun dia sama sekali tidak berdaya Karena tengah terluka seperti itu Dengan sendirinya Tia Tsu Ho Ato Hanya menantikan tibanya kematian Cuma yang membuat dia menyesal Dirinya harus menerima kematian dengan care yang mengecewakan seperti ini Tahan Suwala Tsu Lo Chiampu Tiba-tiba ada suara yang berteriak nyaring Disusul sesosok tubuh yang melompat ke samping Suwala Tsu Suwala Tsu menahan gerakan tangannya yang telah berada di tengah udara Setengah terangkat itu Dia melirik Dilihatnya orang yang mencegahnya itu tidak lain dari Yoheim Kenapa tanya Suwala Tsu dengan suara yang dingin Lo Chiampu kata Yoheim cepat Kumohon agar kau jangan membinasakannya Kata Yoheim itu disusul dengan tubuhnya yang membungkuk memberi hormat Suwala Tsu telah mendengus lagi Si gundul itu terlalu bertingkah Jika memang aku hendak membunuhnya Siapa yang berani melarangku Yoheim tersenyum sabar Dia pun telah menyahut Tapi Lo Chiampu wal jika memang dia dibinasakan tentu akan menimbulkan badai yang tidak kecil dalam kalangan Keng Ong Karena kaisarnya jelas akan mengerahkan seluruh pahlawannya untuk melakukan penangkapan dan membinasakan jago-jago daratan Tiong Goan Di mana jelas yang akan menjadi korban kelak nanti orang-orang yang tidak bersalah Karena bisa saja kaisarnya menuduh bahwa yang telah mencelakainya adalah kita orang-orang Hon Suwala Tsu berdiam sejenak Namun akhirnya dia tertawa dingin Aku tidak peduli semua itu katanya Ada hubungan apa denganku? Aku hanya berurusan dengan si gundul ini tapi Lo Chiampu wal Akibatnya sangat besar sekali buat orang-orang Hon yang lemah Untuk keselamatan mereka, bebaskan pendeta itu Nanti Boampu akan menjelaskan lagi urusan yang jauh lebih penting Suwato Chu ragu-ragu, tapi akhirnya dia telah mengangguk juga Baiklah katanya Memandang muka terang ayahmu Sintiawotai Hiap Mau juga aku memenuhi permintaanmu ini waktu itu Tia Tsu Hoatong tertawa dingin Mengapa kau belum turun tangan juga ejeknya? Jika memang kau ingin membinasakanku Ayuh turun tangan cepat Aku ingin melihat apakah engkau memiliki keberanian untuk membunuhku Muka Suwato Chu jadi berubah merah padam karena gusar Tadi telah menyanggupi permintaan Yohim untuk tidak membunuh Tia Tsu Hoatong Namun sekarang pendeta ini menantang sedemikian rupa Maka matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali Dia bermaksud akan menyerang lagi pada Tia Tsu Hoatong Biarlah Suwato Chu lo Chiampu wal Jangan lo Chiampu wal membunuhnya Kita akan mengurus suatu urusan yang jauh lebih penting Kemudian Yohim berkata kepada Tia Tsu Hoatong Katanya dengan tawar Pergilah Jika memang kelak ternyata engkau mencelakai orang-orang Hon yang tidak bersalah Aku tentu akan mengajak lo Chiampu wal Chiampu lainnya untuk mencarimu Waktu itu biarpun engkau berlutut sambil menangis Memohon pengampunan tidak akan kami layani Tia Tsu Hoatong Tertawa dingin dia mengebutkan lengan jubahnya Bocah, apakah engkau tidak menyesal? Pergilah menyahuti Yohim Tapi Tia Tsu Hoatong tidak segera berlalu Waktu itu Suwato Chu telah melangkah dua tindak ke depan Dia bilang dengan bengis Jika memang aku tidak ingin memberi muka terang kepada Sintiaw Tai Hiap Yoko Tentu jiwamu itu telah kukirim pergi menghadap pada Giam Loong Sekarang kau bertingkah pura-pura tidak takut mampus dan tidak mau segera angkat kaki HMM, inilah tanda metu dari ku dan tangan kanan Suwato Chu bergerak menghantam Tia Tsu Hoatong Dan dia menghantam jalan darah lengjin hiatnya si pendeta Untuk membuat si pendeta bercacat seumur hidupnya menjadi manusia lumpuh Yohim terkejut, namun dia tidak bisa mencegahnya karena Suwato Chu melakukan pukulan itu cepat sekali Tapi di saat Tia Tsu Hoatong terancam bahaya Terdengar suara orang tertawa Hahaha hihihi Disusul dengan sesosok tubuh yang berkelebat sangat gesit sekali Malah telah menghadang di depan Suwato Chu Mempergunakan tangan kanannya untuk menyanggai pukulan tangan Suwato Chu Plak terdengar suara benturan yang sangat kuat sekali Dan di waktu itulah tampak jelas tubuh Suwato Chu bergoyang-goyang akan terhuyung ke belakang Namun kuda-kuda kedua kakinya masih tetap di tempatnya Begitu juga orang yang baru datang itu tubuhnya bergoyang-goyang Suwato Chu lalu mementang matanya lebar-lebar dilihatnya Yang berdiri di hadapannya adalah seorang lelaki tua dengan keadaan yang luar biasa Sebab selain rambutnya yang telah putih itu tumbuh panjang menutupi bahunya Juga kumis dan jenggotnya yang telah berwarna putih itu pun tumbuh panjang sampai ujungnya menyentuh tanah Yohem pun terkejut, tidak terkecuali Tiat Suwato Karena mereka segera mengenalinya bahwa orang yang keadaannya luar biasa itu tidak lain dari Ciu Pek Ciu lo ciampu berseru Yohem dirang bukan main Si tua berandalan telah tertawa dengan sikapnya yang jenaka Dia pun membalas sapaan Yohem, Yohyante Ai, ai kau menimbulkan kerusuhan di sini Sehingga aku terpaksa harus memperlihatkan diri Ai, engkau telah membuat aku jadi salah tingkah Semua ini adalah gara-garamu Berdiam di tempat persembunyian Salah, keluar juga Salah harus berhadapan dengan begundal ini Dan sambil berkata begitu Ciu Pek Tong, si tua berandalan itu telah menunjuk kepada Tiat Suwato Muridku telah menceritakan segalanya, memang si gundul ini jahat sekali Dulu, waktu engkau belum terlahirkan, si gundul ini pun telah mengganggu ayah ibumu Sehingga ibumu melahirkan tanpa didampingi ayahmu Dan setelah berkata begitu, Ciu Pek Tong mementang matanya lebar-lebar memperlihatkan sikap jenaka Katanya lagi meneruskan bicaranya tadi Dan akhirnya terlahirkan seorang bocah nakal seperti kau yang sekarang memiliki kepandayan yang tinggi Dan disebut-sebut selalu oleh muridku Hwa-ha-ha-ha-ha-ha-Ciu Pek Tong tertawa bergelak dengan suara yang nyaring sekali L-O-O-491 Bo Antong tampaknya tidak memperdulikan bahwa di tempat itu berkumpul banyak sekali orang Dan juga ada beberapa orang tengah bertempur hebat sekali mempertaruhkan jiwanya Yohem Girang bukan main, dia telah maju untuk memberi hormat pada L-O Bo Antong Yang kemudian bertanya dengan perasaan heran Mengapa Ciu Lociampu meninggalkan Toho Atsu Aku bosan menemani O-Iyelosia sahut Ciu Pek Tong Setiap hari hanya mencatur diam seperti patung Akhirnya aku ingin pesiar O-Iyelosia juga tidak melarang keinginanku ini Maka aku telah meninggalkan pulaunya Apakah Putri Pangeran Galik, Nona Sasana Murid Ciu Lociampu tanya Yohem Tepat, tidak salah mengangguk situa berandalan itu Waktu itu Sasana yang tengah dikepung oleh beberapa orang pahlawan yang jadi pengikut Tia Tsu Hoa Tong Telah berseru Girang, Suhu Akhirnya kau mau juga keluar Ciu Pek Tong Mendengar seruan muridnya Dia tertawa terbahak-bahak Kemudian menyahuti Muridku, teruskan menghajar kurcaci itu Aku sendiri akan mengikir kepala gundul Tia Tsu Hoa Tong ini jadi lebih licin Suat Tocu waktu itu gusar bukan main karena pukulannya telah ditangkis oleh Ciu Pek Tong Walaupun di hatinya dia mengakui bahwa kepandayan dan tenaga dalam Ciu Pek Tong bukan sembarangan Kemungkinan juga luekangnya itu tidak berada di Sebelah bawah kepandayannya Namun dia penasaran sekali sebab Ciu Pek Tong telah begitu lancang menghalangi untuk turun tangan pada Tia Tsu Hoa Tong Sedangkan Ciu Pek Tong sendiri tidak memperdulikannya dan berjenaka senaknya Hai tua bangka jenggotan bentak Suat Tocu dengan suara yang dingin Apakah engkau ingin main-main dengan kuciu Pek Tong telah menoleh memandang tajam pada Suat Tocu Kemudian berkata dengan tertawa jenaka Ha, galak benar Mengajak aku main-main kok galak seperti itu Apakah kau hendak mengajakku main kelereng atau main catur Main kelereng aku mau Tapi kalau memang main catur aku menyerah saja Suat Tocu telah memandang bengis sekali pada Ciu Pek Tong Aku bukan tengah bergurau denganmu Katanya dengan suara yang dingin Aku tahu engkau memang memiliki kepandayan yang lumayan Dan engkau pun tentu Elo Obo Antong Adik seperguruan dari Ong Tiong yang bukan Ciu Pek Tong mengangguk sambil tetap tertawa jenaka Dia bilang, ya ya, ya, benar apa yang kau bilang Tapi, jika mengajak orang untuk main-main, jangan ajak-ajak seperti itu Aku Elo Obo Antong paling tidak enak jika dibentak-bentak seperti itu Jika kau dibentak-bentak apa yang akan kau lakukan tanya Suat Tocu dingin Aku tidak sudi menemani kau main-main menyahuti Ciu Pek Tong Kalau aku memaksanya apakah kau tetap bisa menolaknya Tanya Suat Tocu dengan mendongkol berbareng geli juga melihat lagak situa berandalan yang jenaka ini Oh tentu, tentu, jika aku bilang tidak mau Biar kau sampai terkencing-kencing di situ Tetap aku tidak mau menyahuti Ciu Pek Tong Muka Suat Tocu jadi merah, dia tambah mendongkol Aku hendak melihat apakah kau bisa menolak ajakanku untuk main katanya Yang disusul dengan gerakan tangan kanannya Tapi Ciu Pek Tong bersikap acuh Cuma saja di kalah tangan Suat Tocu Hampir tiba di saat itulah dia telah mengeluarkan suara bentakan yang nyaring dan tangan kirinya menolak Ternyata dia telah mempergunakan Kong Beng Pun di mana dia memang bisa memecah kedua tangannya itu seperti menjadi dua Yang bisa digerakan setiap tangannya dengan jurusnya masing-masing Tolakan Ciu Pek Tong tidak keras, tapi hebat kesudahannya Ciu Pek Tong memang telah mencapai kesempurnaan ilmunya Coan Cinkau merupakan pintu perguruan yang lurus dan bersih Terutama sekali Ong Tiong yang memang selalu mengutamakan kelurusan dan kebersihan dalam pintu perguruannya Yang ilmu silatnya merupakan golongan lurus dan juga kebersihan pikiran Yang mengutamakan pula kejujuran Ciu Pek Tong setelah berhasil memecahkan pelajaran Coan Cinkau menembus sampai puncak kesempurnaan Kini boleh dibilang jarang ada Orang yang bisa menandinginya, hanya beberapa orang saja yang setanding dengannya, itu pun bisa dihitung dengan jari tangan Jika memang lawannya terdiri dari jago biasa saja, dengan menggerakkan tangannya yang satu itu, tentu lawannya akan terpental hebat Jika memang tidak terbinasa, tentu sedikitnya terluka parah sekali Namun justru sekarang yang menjadi lawannya adalah Suat Tocu, yang juga kepandainya tidak rendah Maka tangkisan Ciu Pek Tong itu cuma dapat membendung serangan Suat Tocu tidak mampu menggempur kuda-kuda Suat Tocu Ha, rupanya memang aku bertemu teman bermain yang hebat sekali berseru Ciu Pek Tong Sungguh menyenangkan sekali Sungguh menyenangkan sekali memang Elo Obo Antong merupakan seorang yang menuruti sifat berandalan, namun juga jenaka Ia pun memang senang sekali untuk menekuni pelajaran silat Semakin aneh dan hebat kepandain yang dihadapinya, semakin bersemangat situa jenaka ini untuk mempelajarinya Namun walaupun demikian, di samping senang mencari urusan dengan orang, dia pun seorang yang jujur dan pulos Karena itu walaupun dia seorang yang berandalan namun dihormati oleh orang-orang rimba persilatan Jika memang bertemu dengan lawan yang tangguh dan memiliki kepandain yang tinggi Ciu Pek Tong semakin tertarik dan semakin bersemangat untuk berkelahi Sekarang melihat Suat Tochu memiliki kepandain yang tinggi sekali, walaupun dia tidak kenal entah siapa adanya Suat Tochu Namun Ciu Pek Tong tertarik sekali Semangatnya terbangun dan dia pun tertawa telah melompat ke sana kemari dengan gerakan yang gesit Beruntun dia melakukan totokan, pukulan dan jam bertan Semua gerakannya itu sangat cepat sekali, tangannya berkelebat-kelebat cepat seperti juga kilat Dan waktu itu Suat Tochu untuk menghindarkan ketiga jurus serangan Ciu Pek Tong harus menyingkir ke samping Guna melewatkan pukulan-pukulan itu Ciu Pek Tong jadi heran dan merasa aneh sekali melihat bahwa ketiga jurus serangannya itu tidak berhasil mengenai sasarannya Eh, benar-benar engkau memiliki kepandain yang bolahan serunya Dia pun bersiap-siap untuk melancarkan pukulan-pukulan berikutnya Maka dalam keadaan seperti itu, dia pun telah mengempos semangatnya Karena Ciu Pek Tong memang semakin gerang bertemu dengan lawan tangguh Suat Tochu semakin mendongkol Orang itu telah menyerangnya tiga kali Maka kini adalah gilirannya untuk membalas menyerang Tentu Suat Tochu juga tidak mau berdiam diri saja Dengan serentak kedua tangannya digerakan Mus angin yang dingin sekali menyambar ke arah Ciu Pek Tong Ih, dingin Ciu Pek Tong tiba-tiba berseru sambil mengjigil Dia tertawa-tawa Sungguh dingin Seperti aku tengah mandi di air salju Tetapi sama sekali Ciu Pek Tong tak terpengaruh lama oleh hawa dingin itu Karena tubuhnya sudah tidak menggigil lagi Dikalasi Tuan berandal yang jenaka itu mengempos luakannya untuk memberikan perlawanan membendung hawa dingin itu Ayo seranglah lagi, enak, nyaman Ayo serang lagi, yang lebih dingin berseru Ciu Pek Tong dengan suara yang nyaring disertai tertawanya berulang kali Suat Tochu berdiri tertegun Karena dia tak menyangka bahwa Ciu Pek Tong sanggup menghadapi serangannya yang dasyat itu Karena tadi dia telah menyerang dengan menggunakan kekuatan enam bagian Dengan demikian jika jago biasa tentu tubuhnya seketika itu juga akan membeku kaku Tapi Ciu Pek Tong hanya menggigil sejenak, kemudian malah minta dipukul lagi Baik, coba kau terima ini berseru Suat Tochu dengan suara yang nyaring, diliputi oleh kegusaran dan kedua tangannya telah digerakan Suat Tochu dalam keadaan penasaran seperti itu kali ini telah menyerang dengan mempergunakan delapan bagian dari inti es Jelas hawa dingin yang menyambar kepada Ciu Pek Tong juga semakin hebat dibandingkan dengan yang tadi Dimana jika memang orang biasa yang menerima serangan seperti itu Selain akan segera terbungkus lapisan es dan menjadi beku Pun segera terbinasa karena seluruh darah di tubuhnya akan ikut beku Tapi Ciu Pek Tong menerima serangan itu dengan tubuh menggigil sebentar Dia pun berseru-seru jenaka, nyaman sekali Oh, sungguh nyaman dan sebentar kemudian tubuhnya sudah tidak menggigil lagi Malah Ciu Pek Tong telah meneruskan seruannya sambil menggerakkan kedua tangannya bergantian Seperti tengah mengupas, oh, ayo serang lagi Mana hawa dinginmu, sungguh panas, sungguh hawa udara yang buruk demikian panas Mana hawa dingin yang nyaman itu Suat Tocu jadi penasaran bukan main Ia mengeluarkan suara bentakan tanpa memberikan tanggapan suatu apapun juga Atas perkataan Ciu Pek Tong, dia telah menyerang lagi dengan dua kali pukulan Kera memukul Suat Tocu kali ini merupakan pukulan yang benar-benar dasyat Karena selain kedua tangannya digerakkan serentak dan tenaga dalamnya yang dipergunakan delapan bagian Tubuhnya juga berputar-putar, karena dia hendak mengincar bagian yang mematikan di tubuh Ciu Pek Tong Hebat tenaga serangan dari Suat Tocu membuat Ciu Pek Tong kali ini tidak bisa main-main Dia telah melompat ke atas setinggi 4 tombak Gerakan yang dilakukan oleh Ciu Pek Tong membuat tangin pukulan dari Suat Tocu jatuh di tempat kosong Dan malah menghantam sebuah patung singa-singaan yang terdapat tak jauh dari batu gunung-gunungan itu Seketika itu juga singa-singaan terbungkus oleh lapisan es Dan kemudian terdengar suara kretek yang perlahan Ketika lapisan es telah mencair, patung singa-singaan itu telah hancur menjadi bubur Di kala itu tampak Suat Tocu yang penasaran bukan main telah mulai memukul lagi Kera memukulnya juga lebih hebat dari tadi Ciu Pek Tong tiga kali harus menghindarkan diri dan tiga kali pula pukulan yang dilakukan oleh Suat Tocu menghantam batang Pohon di dan dinding di tempat itu, yang seketika menjadi hancur setelah terbungkus oleh lapisan es Ciu Pek Tong meleletkan lidahnya Dia berseru berulang kali, hebat, berbahaya sekali Hebat bukan main Hebat namun pujian yang diberikan Ciu Pek Tong dengan sikap jenaka seperti itu telah membuat Suat Tocu tambah mendongkol Karena dia merasakan bahwa pujian itu merupakan ejekan untuknya Bukankah da menyerang selalu tanpa berhasil? Dengan mengeluarkan suara erangan yang nyaring, tampak Suat Tocu bertubi-tubi telah menyerang lagi kepada Ciu Pek Tong Sedangkan Yuhem dan Sasana yang telah berhenti dari bertempurnya dengan pahlawan, mengawasi dengan hati yang berkhawatir sekali Begitu juga dengan para pahlawan yang menjadi anak buah serta kaki tangannya Tia Tocu Hoa Tong telah berdiri mematung memandang kehebatan kedua orang yang tengah bertempur itu Yang membuat mereka jadi menggidik, karena setiap kali Suat Tocu gagal menyerang Ciu Pek Tong Barang-barang yang menjadi korban dari pukulan Suat Tocu akan hancur setelah dilapis es Itulah pemandangan yang baru pertama kali disaksikan mereka, karena inilah kera bertempur luar biasa Ciu Pek Tong sendiri juga tidak berdiam diri, si tua yang berandal ini tidak mau kalah, karena dia pun telah memperlihatkan kehebatannya Setiap kali dia berhasil menghindarkan diri dari pukulan Suat Tocu, Ciu Pek Tong mengayunkan salah satu tangannya, dia menghantam Memang Ciu Pek Tong telah meyakinkan Kiu In Chin Keng, karena itu tidak terlalu mengherankan lagi Tokoh perselatan dari Chuan Chin Kau yang memiliki kepandaian tinggi, ini pun membuat Suat Tocu jadi kewalahan juga Mereka seperti berimbang, hanya saja kepandaian mereka belaka yang berlainan sifat, tapi untuk kesempurnaan ilmu silat masing-masing, mereka telah mencapai puncaknya Beberapa kali Ciu Pek Tong berhasil memukul membuat Suat Tocu jadi terdesak hebat oleh angin gempurannya yang bagaikan gunung runtuh itu Dan Suat Tocu jika memang bukannya memiliki kuda-kuda kaki yang benar-benar tangguh dan sempurna jelas yang siang-siang telah berhasil dirubuhkan oleh Ciu Pek Tong Dengan demikian tampak Suat Tocu juga mulai berpikir dua kali untuk menyerang dengan membabi buta, karena itu dia telah memperhitungkan tiap serangannya Sedikit saja dia melakukan suatu kesalahan dalam melontarkan pukulannya, miscaya dirinya sendiri yang akan menerima bahaya tak kecil di tangan Ciu Pek Tong Karena itu sekarang tampak kedua orang tua itu telah saling menerjang bukan dengan keruk yang cepat Mereka menggerakkan kedua tangan dan tubuh mereka dengan perlahan dan teratur, namun tenaga dalam yang mereka salurkan dalam setiap pukulan mereka mengandung kekuatan yang dasyat, yang bisa membinasakan Itulah pertempuran yang bukan main-main lagi seperti yang dianggap oleh Ciu Pek Tong pada mulanya Ciu Pek Tong sendiri walaupun berandalan dan jenaka, namun otaknya tidak dungu Ia merupakan seorang yang cerdas juga, hanya saja terlalu jujur Sekarang melihat Suat Tocu telah mendesak dirinya bertubi-tubi seperti itu, dengan setiap serangan yang bisa mematikan, Ciu Pek Tong telah merubah keruk bertempurnya Hanya saja mulutnya tidak hentinya mengoceh, sungguh mengagumkan, sungguh mengejutkan Oh, oh, bukan main, sungguh mengagetkan sekali Ai, ai, mengapa menyerang seperti kalap begitu Oh, oh, menyeramkan sekali Ciu Pek Tong yang mengoceh, namun yang panas hatinya adalah Suat Tocu Sampai tokoh persilatan yang memiliki kepandayan hebat itu mengeluarkan suara erangan penasaran dan gusar sambil menyerang semakin hebat Karena penasaran Suat Tocu bertekad untuk dapat merubuhkan Ciu Pek Tong Memang sudah lama ia mendengar akan hebatnya kepandayan Ciu Pek Tong Yang menurut sebagian dari tokoh-tokoh rimba persilatan bahwa kepandayan yang sekarang dimiliki Ciu Pek Tong telah berimbang dengan kepandayan Ong Tiong Yang Tetapi karena baru mendengar nama dan belum pernah bertemu muka dengan sendirinya Baru kali inilah Suat Tocu mengetahui dan melihat sendiri bahwa kepandayan Ciu Pek Tong memang merupakan kepandayan yang luar biasa Kepandayan dan ilmu dari si tua berandalan tersebut yang berasal dari kitab Kiu In Chin Keng itu benar-benar merupakan kepandayan yang sulit sekali untuk dihadapinya Walaupun ilmu inti esnya telah mencapai tingkat yang sempurna, namun Suat Tocu tidak bisa berbuat banyak Suat Tocu menyadari juga bahwa pertempuran mereka kali ini bukanlah pertempuran sembarangan Karena sekali saja salah satu dari pukulan mereka terkena pada sasarannya, miscaya lawannya akan segera terbinasa Begitu juga dengan keadaan dirinya, jika sekali saja dia berayal untuk mengelakkan diri, miscaya tidak akan menemui bencana yang tidak kecil Waktu itu Ciu Pek Tong mengerutkan sepasang alisnya waktu melihat betapa Suat Tocu telah menyerang semakin hebat dan dasyat belaka Ciu Pek Tong pun merasakan betapa napasnya mulai sesak, karena hawa dingin yang mengurung dirinya semakin tebal, membuat dia sulit untuk bernapas Inilah berbahaya, aku harus dapat membuyarkan hawa dingin yang mengurung diriku demikian pikir Ciu Pek Tong Karena si tua berandal jenaka itu menyadari, walaupun Suat Tocu tidak mungkin bisa merubuhkan dirinya Toh jika memang terus menerus dirinya terkurung oleh lapisan hawa dingin itu, sehingga dia sulit bernapas Toh akhirnya akan membuat dirinya lemah sendirinya, dan akan membuat geraknya jadi lambat Maka itu bisa membahayakan dirinya, yang kemungkinan besar dirubuhkan dan dibinasakan Suat Tocu Setelah berpikir begitu, Ciu Pek Tong mengeluarkan suara seruannya ring, tubuhnya tau-tau melompat-lompat tidak hentinya Dan kemudian dia telah menggerakkan kedua tangannya mendorong dengan kuat sekali, sehingga berkesiuran angin yang menderu-deru menerjang Suat Tocu Dengan kera mendorong seperti itu, Ciu Pek Tong telah membuyarkan hawa dingin yang mengurung dirinya Dan dikala Suat Tocu menyambuti tenaga dorongan itu dengan berdiri tegak, dengan kedua tangan diulurkan ke depan, maka terjadi benturan yang kuat sekali Ciu Pek Tong maupun Suat Tocu jadi berdiri kaku tegak di tempatnya sama sekali tidak bergerak Karena keduanya tengah mengempos semangat dan tenaga murni mereka untuk berusaha menindih kekuatan lawan Dengan demikian, walaupun tubuh mereka tidak bergerak dan tangan mereka teracung dua-duanya ke tengah udara dan tetap seperti sikap mendorong Toh inilah pertempuran yang menentukan sekali Karena sekali saja tenaga dalam dari salah seorang di antara mereka berkurang dan menjadi lemah Tentu akan celakalah dia, sedikitnya terluka dan musnah seluruh ilmu maupun tenaga dalamnya Malah kemungkinan akan menemui kematian Pangeran Galik sendiri telah berdiri memandang menggawasi jalannya pertempuran itu Tadi dia telah mendengar putrinya, Sasana telah memanggil orang tua yang jenggot kumisnya begitu panjang dan membawa lagaknya aid dan edanan sebagai gurunya Dengan begitu Pangeran Galik telah menduga, tentu guru putrinya itu tidak lain dari Ciu Pek Tong, si tua berandalan jenaka tersebut Memang Pangeran Galik pun mengetahui perihal Ciu Pek Tong yang sering didengarnya sebagai seorang tokoh terkemuka di Antara Oe Ye Hyok Su, Yoko, Kue Ye Cheng dan lain-lainnya Namun baru kali ini dia melihat keadaan si tua itu Malah tak disangkainya tokoh rimba perselatan tersebut menjadi guru dari putrinya Beberapa hari yang lalu, waktu Pangeran Galik mengetahui putrinya memiliki ilmu silat yang tinggi sekali Dia menduga bahwa guru dari muridnya itu adalah seorang tokoh dunia Kang Oe Tapi ia menyangka seorang wanita yang sangat liahai sekali Tidak diduga-duganya sama sekali Bahwa yang menjadi guru putrinya itu tidak lain dari Ciu Pek Tong, si tua berandalan jenaka tersebut Setelah menyaksikan setian lama jalannya pertempuran itu Pangeran Galik menghela nafas Kedua orang itu benar-benar memiliki kepandayan yang luar biasa sekali Dan melihat ini Pangeran Galik merasakan bahwa kepandayan dan ilmu silat yang dimilikinya merupakan kepandayan yang tiada artinya Jika memang harus menghadapi salah seorang antara Ciu Pek Tong ataupun juga Suat Tocu Maka beberapa jurus saja dia bisa direbuhkan terbinasa Benar-benar di daratan Tiong Goan terdapat banyak sekali tokoh-tokoh Kang Oe yang memiliki kepandayan luar biasa Sesungguhnya tugas yang kuterima dari Kaisar merupakan tugas yang sangat berat 20 tahun aku telah berusaha mengacaukan jago-jago Tiong Goan itu Mempengaruhi satu dengan yang lainnya dengan mengadu domba Tapi ternyata tugasku itu sampai sekarang memberikan hasil yang belum begitu jelas Kini Kok Su malah telah memfitnah aku ingin memberontak pada Itulah fitnah yang berat sekali Jika memang Kaisar mempercayai fitnahan dari Kok Su Inilah yang benar-benar mengecewakan sekali Setelah berpikir begitu Beberapa kali Pangeran Galik menghela nafas Hek Pek Siang Set menghampiri Pangeran Galik Berdiri di kedua sisi dari Pangeran Karena mereka hendak mengadakan penjagaan untuk keamanan Pangeran tersebut Malah Hek Siang Set telah berkata dengan suara yang perlahan Pangeran, terlebih baik kau meninggalkan tempat ini Biarlah kami yang mengurusnya ini demi keselamatan Pangeran dan urusan besar tidak terbengkalai Hek Siang Set memang meminta Pangeran Galik untuk menyingkir Karena dia sesungguhnya berkulatir kalau dirinya bersama Pek Siang Set dan pahlawannya Pangeran Galik yang lain tidak sanggup mengatasi keadaan di tempat ini Berarti dengan menyingkiri Pangeran Galik terlebih dulu Mereka tidak usah terpecahkan perhatian mereka pada keselamatan Pangeran itu junjungan mereka Pangeran Galik memang mengerti bahaya yang tengah mengintai dirinya Jika sampai pecah pertempuran di antara mereka yang terbagi dalam tiga golongan Yaitu golongan Tia Tsu Hoa Tong, golongan Pangeran Galik sendiri juga para pengemis dari Kaipang dengan Suat Tsu serta Tsu Pek Tsu Dengan demikian keadaan akan kacau balau dan kemungkinan besar dirinya yang akan tercelakakan Karena bukan hanya Tia Tsu Hoa Tong dan anak buahnya akan menindih dan mendesak dirinya Pun para pengemis Kaipang itu pun tentu memusuhinya Setelah berdiam diri sejenak, Pangeran Galik mengangguk Katanya, baiklah dan Pangeran ini melambaikan tangannya memanggil Sasana Mari kita pergi dari tempat ini nak, biarlah hakpek siang satlo siang seng yang akan menyelesaikan urusan ini Kata Pangeran Galik Tapi Sasana menggeleng perlahan Ayah pergilah sendiri, aku ingin menyaksikan Suhu mengajar Suat Tsu Kepandaian mereka sangat tinggi sekali Dengan demikian bisa membuka mataku dan menambah pengalaman sahut Sasana Pangeran Galik mengetahui bahwa dirinya memang merupakan orang yang sangat penting dan memiliki tugas yang berat Jika dia tercekal dalam kekalutan di tempat ini, jelas hanya akan membuat urusan besar jadi pikiran Setelah berpesan agar puterinya itu baik-baik dan bisa menjaga diri Malah dipesankan jika keadaan tidak memungkinkan agar Sasana segera pergi menyingkirkan diri Pangeran Galik telah memutar tubuhnya dengan diiringi beberapa orang pahlawannya ingin meninggalkan tempat itu Namun baru saja Pangeran Galik melangkah beberapa tindak Di saat itulah terdengar seorang telah membentak Tahan, jangan pergi dulu orang yang membentak itu tidak lain dari Wialiang Tocu Yang juga telah melompat ke depannya Pangeran Galik Gerakannya gesit sekali Hekpek siang set yang menyaksikan ini jadi terkejut dan mendongkol Terkejut karena dia melihat Wialiang Tocu tidak mau membiarkan kepergian junjungan mereka Dan juga dilihat dari gerakannya itu, Wialiang Tocu memang merupakan tokoh kaipang yang memiliki kepandayan tidak rendah Malah kelima orang pengemis lainnya telah melompat juga ke depan Pangeran Galik berdiri di belakang Wialiang Tocu Dengan keadaan bersiap sedia untuk menyerang Para pahlawannya Pangeran Galik telah mencabut senjata mereka bersiap akan mengadu jiwa guna melindungi junjungan mereka Semuanya mengelilingi Pangeran Galik berdiri dengan tegak Bagaikan memagari Pangeran Galik Wialiang Tocu waktu itu telah tertawa dingin Katanya, bukankah engkau Pangeran Galik Pangeran Galik mengangguk sahutnya, benar Ada urusan apa engkau menyusup ke dalam isanaku dan Pangeran Galik Walaupun hatinya tengah berkhawatir Toh membawa sikap yang agung dan tidak memperlihatkan perasaan di jori sedikit di wajahnya Jika memang kalian tidak cepat-cepat angkat kaki, apakah kalian tidak khawatir nanti dicap sebagai pemberontak yang hendak mencelakai diri Pangeran Galik Yang Tocu tertawa dingin lagi, sikapnya mengejek Memang kedatangan kami kemari hendak membunuhmu katanya terus terang Hem, banyak orang-orang kami yang telah bercelaka di tanganmu Sekarang kau jawab yang jujur, bukankah Liu Ong Ki yang juga ditawan olehmu Pangeran Galik tertawa dingin Hem, orang Siliu itu adalah tamuku bersama-sama dengan Yusyao Hiap menyahuti Pangeran Galik Hal itu memang telah ku dengar dari Yohyante Tapi yang ingin ku tanyakan kepadamu apakah benar engkau yang telah menawan Liu Ong Ki yang sama sekali aku tidak menawannya Dia bebas kemana dia ingin pergi Malah, selama berada di dalam istanaku ini, dia memperoleh rawatan yang baik pada luka-lukanya itu Bagaimana bisa dibilang dia ditawan oleh Kui yang Tocu telah tertawa dingin Sedangkan kelima pengemis lainnya telah bersiap-siap hendak maju ke depan Hekpek Siang Sa yang menyaksikan hal ini juga telah bersiap-siap untuk melindungi junjungan mereka Serta beberapa orang pahlawan Pangeran Galik telah bersiap untuk menerjang juga Pangeran Galik kata Kui yang Tocu dengan suara yang nyaring Telah belasan anggota Kepang kami yang terbinasa di tangan anak buahmu Sejauh itu, kaki tanganmu menjalankan berbagai jalan yang licik dan usaha yang benar-benar busuk sekali Dengan menyusup jadi anggota Kepang pusat dengan cabang daerah Hem, demikian juga dengan beberapa orang kaki tanganmu yang telah menyusup menyamar jadi anggota Kepang Tetapi semua akal licikmu dan tipu musliatmu yang busuk yang ingin meruntuhkan Kepang telah berhasil kami bongkar Karena itu, sekarang kedatangan kami ini hanya memperhitungkan semuanya itu Pangeran Galik sama sekali tidak memperlihatkan perasaan takut atau juri pada Wiali yang Tocu Malah dia memperdengarkan suara tertawa dinginnya Namun waktu dia ingin buka mulut, belum lagi dia berkata-kata waktu itu dari arah belakang istana terdengar suara teriakan yang gaduh Waktu semua orang menoleh, maka mereka melihat warna merah yang membubung naik di bagian belakang istana Asap dan api berkobar sangat tebal sekali, diiringi oleh suara pekek dan jerit pria dan wanita Api, api, kebakaran Kebakaran Pangeran Galik kaget bukan main, namun dia tidak menjadi gugup Semuanya siap dan tetap berada di tempat teriaknya Berteriak sampai di situ, Pangeran Galik telah menyaksikan suatu pemandangan yang benar-benar luar biasa Karena dari empat penjuru tampak telah berlompatan muncul orang-orang yang bersenjata tajam terhunus di tangan Disertai pekek teriak mereka yang ganas dan bengis Pangeran Galik mengerutkan alisnya Mereka itu orang yang baru muncul dengan senjata tajam dari seluruh bagian istana itu Merupakan orang-orang yang bercampur aduk antara pasukan istana Pangeran Galik Pendeta Mongolia dan jago-jago daratan Tionggoan yang memang telah bersedia bekerja untuk kerajaan Mongolia Namun yang membuat marah Pangeran Galik Dimana orang-orang itu yang seharusnya merupakan kaki tangannya Malah berteriak-teriak, hukum mati pemberontak Galik Mampu si Galik Pengkhianat Galik pancung kepalanya Hukum mati Galik Ternyata semua orang itu telah menjadi pengikut Tia Tsu Hoatong Pangeran Galik juga tersadar dengan cepat Karena segera dia mengetahui bahwa Tia Tsu Hoatong memang berhasil menghimpun kekuatan yang tidak kecil Sebagian besar dari pengikut dirinya telah berhasil dipengaruhinya Malah Pangeran Galik segera menduga Yang membakar istananya di bagian belakang itu tentunya dilakukan orang-orang ini Bukan main murkanya Pangeran Galik Keadaan waktu itu sangat kacau balau Karena orang-orang tersebut menyerbu maju dengan senjata tajam mereka yang dibolang-balingkan menyerang membabi buta Mereka merupakan pengawal-pengawal istana yang memiliki kepandaian tidak begitu tinggi Tapi juga sedikitnya mereka memang memiliki ilmu silat dan pandai memergunakan senjata tajam Terima kasih telah menonton!